Orientasi Laboratorium Ilmu Komunikasi nih kak, kira-kira siapa sih kak yang membawakan? Nah siapa itu? Siapa kak? Ada Pak Lukman Pak Lukman Tadi udah kenalan kan sama Pak Lukman kan? Udah kenalan belum sama Pak Lukman? Udah kenalan belum? Aduh yaudah karena ada pepatah yang mengatakan Tak kenal mata saya Maka dari itu kita kenalan lagi Mungkin dari tadi teman-teman belum fokus kali ya Belum fokus Wah Pak Lukman tuh yang mana nih? Nah mungkin langsung saja ya kak Eli Oke langsung aja Kita panggilkan ya Langsung Masuk Silahkan kepada Bapak Lukman Hakim Sikom MA Dipersilahkan Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik bismillahirrahim Baik bismillahirrahim Baik bismillahirrahim Ya sehat semua? Ya Alhamdulillah Ya Ya Baik Ya Ya Teman-teman semuanya sebelum saya mengawali semuanya Karena Apa ya Pak Najih itu udah Tersohor gitu Udah terkenal gitu Mahasiswanya juga gak boleh kalah tenar gitu Kira-kira diantara teman-teman semuanya Anak baru Program studi ilmu komunikasi UAD IG yang sudah punya medsos Baik IG maupun Twitter Twitter ya gak usah ya IG atau TikTok Tapi bergerak untuk sosial project Siapa? Misalkan disana Pak Aku bikin TikTok Isinya kiat-kiat menuju kurus 50 kilo gitu Atau kemudian kiat-kiat menjadi pribadi yang soleh alim gitu Menjadi pribadi yang soleh alim gitu Atau tutorial apa Mbak Ika tutorial apa Public speaking yang baik gitu Ada gak? Beneran? Serius? Serius? Gak apa-apa Ada? Masa gak ada? Punya IG Mbak? Punya TikTok? Isinya apa? Oke Terkait apa? Foto Jalan-jalan Oke Sama mantan sama pacar? Ya Oke Yang punya sesuatu Yang tampilannya itu yang khas Gak ada? Yakin? Pak Naja ada gak diantara mereka ini Pak Naja? Yang menggarap sosial project gitu misalkan untuk di media sosialnya Belum ketahuan ya? Belum Oh belum ketahuan Ya tahun lalu ada teman-teman Ngaku aja gak apa-apa gitu Berarti belum ada? Masih seputaran isunya individu? Oke gak apa-apa Baik Oke next Oke Oke kita mulai dari sini dulu Nah teman-teman semuanya Wajahku putih ya lumayan disitu Ya padahal paling jelek Oke teman-teman semuanya Sekali lagi aku minta tolong tepuk tangan dong untuk teman-teman lab yang di belakang Terima kasih Usianya masih 19 Eh anda siapa? Oke Pasti Oke 20 tahun mengabdi DUAD Nah itu teman-teman yang usianya masih 18 tahun Masih 17 tahun itu berarti Pak Bambang udah lebih dulu disini Selanjutnya Sampingnya Oke Silahkan Mas Adit Angkat tangannya Tepuk tangan Nah Oke Teman-teman insya Allah gak akan jenuh Insya Allah tidak akan Pek Karena tiap hari akan disapa oleh Mas Adit lewat senyumnya yang sumringah gitu Oke Selanjutnya ada Mas Ayes Ayes di sebelah? Di sebelah ya? Oke Mas Ayes juga di sebelah Jadi memang bertiga ini yang akan membantu secara full time Karena dari universitas Mas Mereka bertiga ini dikontra sebagai Pokoknya orang yang tetap untuk Laboran tetap untuk mengurusi Lab Ilkom Itu Jadi memang Lab Ilkom kalau gak ada mereka bertiga Ambiar gitu Tentunya gitu Selanjutnya Nah ini yang senyumnya rada Kecut tapi juga manis gitu kan Oke Tepuk tangan untuk Bintang Itu Mas Bintang Oke Sekarang Mas Bintang ini masih sama Jadi di WAD ini ada namanya Kesebutannya apa kita? SE ya Oke Student Employee Jadi teman-teman nanti yang sudah menginjak semester 4 akhir atau semester 5 Teman-teman bisa nanti ikut beraktivitas di lab, di prodi, di fakultas, di studi, pusat studi dan lain sebagainya Sehingga kita menuntut Apa ya Suatu peluang untuk teman-teman bisa beraktivitas di sana Oke Kemudian sampingnya Nah ini rada manis Ya rada gitu kan Orangnya dimana orangnya? Oh di sasing Baik Jadi memang lab ini anak-anak lab tersebar teman-teman Tidak hanya ngurusi ilkom Untuk hari ini dan hari Jumat Namun juga untuk fakultas juga Untuk prodi lain juga Bukan berarti mereka kekurangan Tapi memang sumber daya kita yang bertalenta gitu Ya lanjut Nah itu namanya Mbak Diva gitu Oke Oh Mas Ajis Oke itu Yang sepatunya saya pinjem hari ini Lanjut Kemudian ada Ginanjar Ginanjar di? Gak ada ya? Yang gak ada di sini gak usah Selanjutnya ada Mas Niko Nah mereka semua tadi semester 5 Niko Niko Sasing juga ya Oke selanjutnya ada Mbak Dea Mbak Dea ini semester 7 teman-teman Kemudian ada Mbak Tita Nah tepuk tangan untuk Mbak Tita Nah mau tahu kelebihan Mbak Tita apa? Tanya secara sendiri gitu Oke selanjutnya Mas? Ilang mas? Mbak A tuh mas ini belakangnya Oh Mbak Oke sorry Oke selanjutnya ada Kemudian di one and only yang terakhir Mbak Yuyun tepuk tangan dong gitu Tadi yang bikin video Mbak Yuyun sama Mbak Niko tadi Oke teman-teman semuanya saya Bantu Kaprodi dan Sekprodi dan juga semua dosen Yang nanti Sekprodi dan sekprodi dan juga semua dosen Yang ada di ilmu komunikasi wade Karena apapun yang kalian minta Kita kaprodiakan Wah sombong amat Itu hanya sebatas pada program studi ilmu komunikasi Lepas dari itu Ya tentu itu menjadi kebutuhan kalian masing-masing Next teman-teman Sebelum kita semua gitu Karena nerangin alat Nerangin tempat Kalian akan dapat itu semua Oke ada yang tahu makna Angkat tangan Gak usah malu-malu Menjadi pribadi yang confident Dan unggul ya gak usah lihat kanan-kiri Ada yang tahu? Ikigai Nah salah satu buku bestseller Internasional dan juga nasional Gak ada yang tahu? Oke Ikigai Nah perhatiin semuanya bentar Ikigai ini adalah salah satu buku Yang ditulis oleh orang yang hidup di Jepang Selama kurang lebih Hampir lebih dari 10 tahun Salah satu desa yang disana Itu bernama desa Okinawa Ada yang pernah ke Jepang? Pernah ya mas? Oke Di daerah mana mas? Oke berdiri 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 ya Berdiri Siap Sini Oke Siapa nama? Syahri Syahri Oke Mbak bisa bantu satu mic? Ada mic? Mbak Eli? Ada mic? Oke Boleh 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 Ada lagi yang cewek yang udah pernah ke Jepang? Belum ada? Ya Pak Kaprodi tolong abis ini kita jalan-jalan ke Jepang Amin dengan biaya masing-masing oke mas, ke Jepang kamu ngapain dan kapan? ke Jepang ikut jadi dapat nominasi masuk ke film festival Jepang tahun? 2019, bulan Desember SMA ya? asal sekolah? SM Kandek di Satu Cilacap tepuk tangan dong kemudian pada waktu itu ngapain kemudian apa yang dilombakan untuk kegiatan kalau buat lombanya itu emang lomba film tapi cuma kayak video iklan gitu oke, baik peranmu sebagai apa? kameramen kameramen dan editor oke oke tepuk tangan dong untuk Syahrin terus dapat apa setelah dari Jepang penghargaan dapat? nominasi? ya dapat cuma lolos nominasi aja tapi diberangkatkan ke Jepang ya oke, dari sekian dari berapa banyak? kalau jumlahnya kurang paham sih tapi seluruh dunia? kalau dari Indonesia enggak itu cuma dari ASEAN oh dari ASEAN kalau dari Indonesia tiga sekolah oh tiga sekolah salah satunya dari sekolahmu ya Sarin oke kamu berdiri dulu disini ya temani aku gitu jangan kemana-mana kayak lagu tadi oke baik Syahrin terima kasih tuh next kemudian eh belum bukan next kamu next ini ya oke teman-teman semua Syahrin Ikigai itu ketika tadi penulis buku ini ditulis teman-teman mereka itu hidup di desa namanya Okinawa bagus dari desa Okinawa orang-orangnya disana hidupnya lebih dari seratus tahun rata-rata tuh kenapa bisa seperti itu? enggak punya hutang jelas kemudian enggak pernah berkonflik sama istri pacar tetangga dan lain sebagainya jelas bener loh ketika kita sering berkonflik sama orang dan kita memasukkan ke dalam hati maka dari itu hati kita yang akan merasa sempit dan dikit-dikit kita akan menjadi masalah gampang sakit masuk rumah sakit tipes ambeien dan lain sebagainya susah maka dari itu yang ketika ada masalah pikiran kita tidak terlalu ambil pusing pernah dengar cerita mahasiswa salah satu universitas negeri di Yogyakarta yang bunuh tau ya semoga tidak terjadi pada wadih juga dan pada ilkom untuk tahun-tahun ke depan oke karena apa teman-teman saking stresnya saking beratnya ngadepi hidup betul gak bisa jadi pak atau gara-gara mohon maaf ada yang diputin pasar mungkin bagi sebagian orang ada yang sampai stres kemudian gantung diri mati meninggal bahkan sampai memutilasi pacarnya betul ada seperti itu maka dari itu yang bisa mengontrol diri kalian adalah kalian sendiri penting disitu sebelum kita memulai perkuliahan jangan terlalu serius jangan terlalu stres gitu kan dan sebagainya oke ikigai kita sampai angka 9 ya nanti batasi aku sampai angka 9 oke ikigai itu adalah bagaimana mereka merumuskan tujuan hidup itu yang paling penting makna dari sebenarnya ikigai itu oke ikigai itu adalah paling simple ketika para penulis ini bertanya kepada desa penduduk desa Okinawa tanya pak kalau kamu bangun pagi kamu mau ngapain hari ini selesai that it very simple dan semuanya harus terjawab kamu ketika bangun pagi hari ini kamu mau ngapain kalau cuma mau makan mau tidur mau ngapain semua orang juga bisa tapi apa yang menjadi pembeda antara dirimu dengan orang lain pada hari ini itu yang penting karena mereka punya tujuan yang jelas sehingga teman-teman lihat ada passion ada mission ada vocation dan juga profession nyambungnya sama lab apa pak nanti setelah ini passion kamu punya passion kamu tau loh kamu bangun tidur itu mau ngapain pak hari ini karena kemarin baru aja aku diputusin aku mau hujat pacar aku lewat media sosial nah boleh itu passion kamu pak hari ini karena kemarin aku terbuat dosa hari ini dengan beberapa kebanyakan boleh seperti itu sehingga kamu tau kira-kira kamu mau ngapain ke depannya begitu juga setelah passion ada mission setelah itu ada vocation hal-hal skill baru baru kemudian ada profession dan lain sebagainya oke Syahrin tujuan hidupmu apa? orang lain template banget ya bermanfaat untuk orang lain oke selain itu pengennya ke depan jadi apa? harus sangat oke aku minta yang cewek siapa yang sudah punya ikigai siapa yang punya tau alasan kamu hidup apa? ayo ayo mau ngacung berdiri ke depan tujuan hidupmu mau ngapain? ayo silahkan gak usah toleh kanan-kiri silahkan angkat tangan mbak yuk maju mbak yuk tepuk tangan dong nah berani aja yuk oke satu lagi siapa? aku minta satu orang lagi yang berani berkata di sini berani jawab di depan cowok cewek satu lagi yuk maju oke sini Sahrin di samping sini Rin oke silahkan kenalan dari mana atau apa yang perlu dikenalan yuk silahkan mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Kepulauan Riau bertepatnya di Kabupaten Lingga boleh pak? izin menjawab ya teman-teman dan bapak ibu yang di belakang alasan saya hidup ya karena in my opinion saya untuk hidup harus hidup karena saya punya rencana untuk ke depan oke apa rencanamu? rencana saya rencana saya saya ingin membangun Indonesia lebih maju lagi karena saya ingin mencalonkan diri saya jadi anggota Dewan Perlindungan Rakyat oke jelas siapa nama tadi? siapa nama? nama saya Nadia Putri Kurnyawan oke Nadia pengen jadi anggota DPR 2000 woy 26 baru lulus oke Nadia pengen jadi anggota DPR 2000 2000 2000 24, 25, 25 ha? 2029 ya ya 29 insya Allah oke oke kita doakan Nadia pengen jadi anggota DPR 2029 oke satu lagi apa? satu lagi ini impian saya dari kecil sekali saya ingin menjadi presenter terkenal karena saya ingin memperkenalkan budaya saya di Kabupaten Lingga adat sis diadatnya saya ingin memperkenalkan lebih luas lagi oke sip ingat ya Nadia besok kalau kamu beneran terpilih ingat orang-orang yang menertawakan kamu jangan pernah dibantu itu ya blacklist mereka ya kalau kamu jadi anggota DPR oke yo next ayo abang siapa nama? halo semua perkenalkan nama saya Yazid Nurulis saya asal dari Bandung oke baik saya izin menjawab tadi apa pak? maaf pertanyaan oke oh alasan hidup alasan hidup sih yang pertama karena kan apa ya seorang tua itu kan sangat berjasa ya untuk kehidupan kita dan kita pun sebanyak apapun kita membantu orang tua itu itu tidak akan cukup untuk membalas kebaikan yang telah dibuat oleh orang tua kita oke so rencana kamu 5-10 tahun ke depan? rencana sih saya simple pengen cuman pengen jadi guru sih guru dari orang-orang itu seneng aja gitu oke kita kan tahu ya ada ada pahala yang gak akan terputus termasuk ilmu ilmu jariah itu kan gak akan terputus kan jadi tertarik oke pengen jadi guru ya iya sebagai utamamu main job mungkin terus main jobnya apa? pekerjaan utamamu apa itu? pengennya jadi apa? iya gurunya hilang berarti kalau guru gak mapan guru gak sejak berarti hilang gitu ya terus? iya apa yaudah itu itu ya cita-cita tertinggimu iya cita-citanya simpel aja kalau cita-citanya terlalu tinggi gak tercapai gak enak oke ya oke oh katanya lewat 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 dari calon oke lanjut oke syahrin udah ya oke baik nah begitulah teman-teman semua ingat ya tadi yang menertawakan aku jangan kamu bantu ketika kamu duduk di DPR aku bantu ya tak bantu itu langsung kita gak pernah tahu kan teman-teman kemarin ada salah satu pemenang Nobel kimia atau fisika apa ya Mbak Elis ya Mbak Elis Mbak Elis kemarin yang asal Jepang itu fisika atau kimia oke salah satu semuanya ketika berdiri di tengah podium saya tidak akan pernah mendapatkan Nobel ini kalau seandainya dulu profesor disertasi saya penguji disertasi saya tidak bilang begini hai Elis contoh loh ya contoh ya Mbak gitu karena yang udah PSD di Australia kan Bu Elis ya gitu hai Elis disertasi kamu yang kamu tulis disini bagus banget tapi kalau saya lihat dari track record kamu pengalaman kamu tata letak kamu kamu itu kayaknya gak banget jadi orang kimiawan sejati pantasnya kamu itu menjadi seorang guru misal gitu nah itu yang kemudian membuat seorang pemenang Nobel ini kemudian membangun dirinya membangun martabat harkat kemudian menjadi orang yang emang kompeten di bidangnya sampai pada beberapa bulan kemarin beliau mendapatkan penghargaan Nobel tersebut Nobel itu penghargaan tertinggi di dunia untuk seorang yang memiliki kompetensi dan dedikasi tinggi pada bidang ilmunya nah itu teman-teman makanya ketika kami menjadi seorang dosen insyaallah insyaallah ya tidak akan ada satu kalimat pun kepada ananda semuanya kepada dinda semuanya untuk berkata kamu itu loh jadi mahasiswa kok gak bermanfaat banget gak ada yang bisa kamu tonjolkan insyaallah gak seperti itu karena bisa jadi suatu saat kalau seandainya saya berkata seperti ini apalagi dia tadi mengucapkan bahwa aku 5 tahun lagi pengen menjadi anggota DPR ditertawakan sama teman-temannya eh selama 5 tahun perjalanan dia belajar dia membangun networking membangun relasi belajar sana-sini akhirnya kepilih beneran jadi anggota DPR gimana perasaanmu seneng gitu kan ingat teman-teman ketika kita sukses ada hati mantan yang tersakitin nah itu penting oke next salah dulu mutusin aku kan gitu oke lanjut aja next mbak nah ini yang kita punya teman-teman maka dari nanti kita podcast bareng disini kemudian audio visual ya disini aja kalian kita punya mini teater nanti kalau mau nonton film sama Pak Naji sama Bu Eka nanti gampang teman-teman yang suka penelitian sebagainya apalagi kayak tadi membangun awacita gitu kan nah itu bagus kemudian mini teater kayak tadi kemudian fotografi kemudian multimedia kemudian ringgit lab nah teman-teman semuanya capek gak? berdiri capek duduk disini nah gitu jangan balik duduknya disini aja nah oke teman-teman semuanya insya Allah mulai semester depan peminjaman alat dan ruang lab teman-teman akan menggunakan aplikasi ini namanya ringkas lab gitu sehingga teman-teman nanti bisa buka webnya teman-teman bisa memasukkan apa NIM nanti tinggal mengaksikan apa yang mau dipinjam apa yang mau dipakai tapi untuk semester 1 kami belum mempersilahkan secara mandiri karena apa bukan bermaksud tidak percaya untuk semester 1 semester 2 akan dilatih terlebih dahulu jangan-jangan hanya sekedar pengen nyoba-nyoba kamera jangan-jangan hanya pengen sekedar nyoba-nyoba beberapa alat yang ada mas bintang ini udah pro ya satu kali dia jepret orang bisa untuk membayar SPP satu semester kalau teman-teman akan cuma production house sendiri bekerja sama dengan cutting yang entah sudah lulus atau belum lulus gitu tapi paling tidak situ kemudian bisa membangun relasi jejaring dan lain sebagainya gitu ya oke dan nanti dinantikan kalau ada info dari grup Prodi WA, IG dan lain sebagainya ada workshop tata cara penggunaan alat kamera terus kemudian apa dan lain sebagainya penulisan naskah dan lain sebagainya itu silahkan nanti diikuti oke begitu pada intinya adalah lab ini berfungsi untuk membantu kawan-kawan mencapai apa yang kawan-kawan impikan dalam arti sesuai dengan rumbun ilmu yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi pertama ilmu komunikasi adalah Prodi yang ter-FJP se-Indonesia betul Pak Najee? tepuk tangan dong? betul yang kedua ilmu komunikasi adalah program studi yang paling kaya se-UAD betul Pak Najee? ragu eh ilmu Prodi Ilkom Prodi terkaya se-UAD betul? dari asetnya loh ya iya siapa coba yang punya tujuh lab tujuh laboratorium gak ada yang punya alat lengkap gak ada selain Prodi Ilkom yang minimal kita di FSBK kalau mau sombongan sama anak sasing sasing bisa lah gitu eh siapa lo? gitu tapi nanti ya kita bantu kita kooperatif saling membantu begitu ya teman-teman maka dari itu dari sekarang mulai mabah teman-teman rumuskan kira-kira besok sampai semester 8 aku mau ngapain aku harus seperti apa? apakah hanya menjalin kehidupan yang biasa-biasa aja atau teman-teman pengen merumuskan dan mencita-citakan garis hidup yang itu bisa membangun karir teman-teman di masa depan oke gak percaya kita panggil dosen kita yang satu ini kece badai luar biasa oke mbak Indah silahkan ke depan ya kalau ngobrolnya cuma aku doang tepuk tangan dong untuk mbak Indah oke sebelum nanti mbak Indah saya tanya-tanya wah ini kayak talk show oh itu Tita minta tolong dibawakan ke depan oke hadiah untuk tiga orang yang telah mau maju dan presentasi di depan umum oke meskipun impianmu diterawakan teman-teman aman? yakin bisa membuktikan? oke dipegang ya komitmennya ya kalau alumni tadi ilkom cuma yang lain jadi CS dan sebagainya kamu nanti jadi anggota DPR siap? siap tepuk tangan selama jadi mahasiswa di ilkom akan juara film di tingkat dunia semangat? siap gak? oke kita pegang kamu jadi apa sih? oke ada program selama jadi mahasiswa ilkom kamu harus pergi ke luar pulau di daerah terpencil atau bahkan di luar negeri untuk mengabdi mengajar siap? siap? oke tepuk tangan untuk ketiganya ya Mbak Indah minta tolong dong kita bagi siap mau yang mana atau dikasih aja coba yang mana coba yang mana boleh lah tadi siang yang ngomongin tentang pemimpin siapa ya? ini oke selamat terus kalau yang ngomongin komunikasi pandemi siapa ya? yang cocok itu guru ya biar besok bangkit dari pandemi ini satu lagi film nih bukan bukan ini soal media dan religi oke kalau kamu dapat buku ini masuk mata kuliah ke saya ya oke coba tangan gak usah foto ya cukup ya ini saya ngapain disini pak? itu yang yang dua ada di perpustakaan yang satu beli langsung itu oke mbak Indah baik teman-teman semua mbak Indah sudah berapa lama jadi dosen di UAD? UAD sebenarnya sudah dari akhir 2014 oke berarti terhitung sudah hampir berapa tahun itu berarti 2014 sampai 2023 berapa tahun? 9 hampir 10 ya 9 jalan ke 10 9 tahun betul-betul oke masih cuma baru sebentar ya baru 10 tahun kurang ya oke baik mbak Indah dulu kira-kira UAD itu menjadi first choice bagi karir mbak Indah gak sih? gak sama sekali oke terus tapi gak tau ya jalannya itu bisa sudah ditentukan dan sudah diarahkan ya ketemu dengan Pak Rendra ya sudah kenal tadi sama Pak Rendra alumni Hungaria tadi iya oke ketemu Pak Rendra kemudian kenalan sama Pak Rendra dan kemudian kebetulan UAD Prodi Ilkom Ilkomnya pada waktu itu masih Prodi baru itu bisa menerima saya nah akhirnya ilmu komunikasi UAD yang menerima saya waktu itu bisa mengabdikan diri sampai sekarang oke bener gak sih mbak Indah saya panggilnya mbak ya sorry ya bu gitu kalau di kita mbak ketika sesuatu sudah menjadi rej nah expect tapi tiba-tiba datang tapi ketika sesuatu itu bukan rej kita kita sampai ngoyo dapetkannya tapi ya gak dapet-dapet bener gak? semua itu teman-teman arahnya akhir itu ngalir gitu loh walaupun itu semuanya walaupun apa ya tadi kalau Pak Rendra panggilang perbandingannya kita terlalu ngoyo banget ternyata bukan jalannya kita tetapi yang justru ngalir aja itu malah membuka jalan kita gitu loh dan akhirnya masuk UAD itu membuka semua jalan yang terlebar bagi saya sampai sekarang ini ya oke tempat tangan dong ya beneran sama juga ketika UAD sekarang ini ilmu komunikasi prodi ilmu komunikasi saya kira pasti juga akan membuka jalan untuk selangkah berikutnya oke ya walaupun mungkin bukan menjadi pilihan awal ya bener gak? bener ya mbak besok kalau ada orang yang kamu suka kan gitu kan? gitu terus gimana cara kita yang awalnya kita itu mungkin gak suka atau bahkan denial terhadap pilihan itu tapi karena kita sudah disitu dan kita harus survive kita harus membuktikan diri kalau kita bener dan bisa konsisten aja dengan iklim kita yang biasanya jadi misalnya kita biasanya selalu berjuang struggle dengan apa yang sebelumnya sudah kita lakukan di tempat yang baru yang mungkin itu bukan oke dan itu seperti apa yang sebelumnya kita lakukan di tempat yang baru tetapi bisa jadi yang pertama gitu loh usahakan selalu jadi yang pertama oke jadi tidak merubah iklimnya walaupun misalnya teman-teman menemukan iklim yang kok ini bukan harapanku kayak gitu ya waktu itu bisa pulang lagi ya anggaplah waktunya sekarang kita harus selalu nunggu lalu ya di rumah yang sekarang ini maksimalkan usahanya maksimalkan waktunya ya semoga harapannya apa semuanya hasilnya juga maksimal gitu oke oke good nah teman-teman boleh nanya mohon maaf kalau seandainya membuka aib atau apa ada gak di antara teman-teman yang orang tuanya meninggal pas covid-19 kemarin ada? atau kakak atau kakak gak ada ya kita patut bersyukur untuk itu betul ya mbak karena ada kemarin lulusan yang orang tuanya meninggal kemudian dia terpaksa tapi kemudian karena sudah hampir menyelesaikan studi akhir akhirnya anaknya gak bisa diwisuda karena sudah meninggal gak mungkin dipanggil ya akhirnya apa? orang tuanya yang datang wisuda nah menjadi mahasiswa baru pada tahun 2023 ini menjadi anugerah tersendiri untuk teman-teman teman-teman hanya 30% dari seluruh pemuda Indonesia yang mampu untuk menjadi mahasiswa manfaatkan itu belajar terus meskipun kita salah gak apa-apa gak akan dimarahi oleh para dosen semuanya juga belajar kita saling mengenal kita saling memahami kita gak pernah tahu ya kan menjadi salah satu nominasi film maker tahun lagi anda menjadi salah satu bagian dari itu semua setuju? oke maka dari itu yang penting adalah sebagaimana kata Mbak Inan and lastly being different itu yang paling penting untuk menciptakan personal branding teman-teman semuanya oke sekali lagi tepuk tangan dong untuk diri kita semua teman-teman yey